Sebelumnya saudara korban dan kedua tersangka telah saling kenal, sempat diberikan tempat tinggal. Namun ternyata korban dijual lewat aplikasi pertemanan. Lantas bagaimana korban dapat terlepas dari jerat kedua pelaku? Berikut ini penelusuran dari jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Korban dijadikan oleh si tersangka atas nama WKW dan PS. Namun tidak dipekerjakan, namun dijadikan untuk OpenBO. Kejahatan melalui media sosial memang tidak ada habisnya. Mulai dari love scam, prostitusi online, hingga tindak pidana perdagangan orang. Kasus miris terjadi di kota Bekasi. Pasutri terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap anak berusia 17 tahun. Dengan mengiming-imingkan, memberikan pekerjaan kepada anak ini, Pasutri ini malah terjerat kasus kriminal melalui aplikasi Mechak. Seorang anak berumur 17 tahun dijual oleh pasangan suami istri lewat aplikasi pertemanan. Pasangan suami istri berinisial VS dan KW ini melancarkan aksinya di kawasan Jati Asih, kota Bekasi. Kasih Umas Polres Metro Bekasi Kota, kompol Erna menyebutkan pasangan suami istri ini sudah mengenal korban. Korban diimingi bekerja sebagai pemandu karaoke, namun akhirnya dipekerjakan dan dipaksa melayani laki-laki hidung belam. Masalah yaitu terkait masalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Di mana kasus tersebut terkenal Pasar 88 Junto 76I Undang-Undang RI No. 36 tahun 2014. Tentang perubahan undang-undang atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Kejadian awal terjadi pada bulan Juli, Juli 2023 di Jati Asih, kota Bekasi. Tepatnya, di mana awal kejadian adalah orang tua daripada si korban yaitu pelaporan sama T, di mana korban atas nama IAP kurang lebih umur 17 tahun. Di korban dijanjikan oleh si tersangka atas nama WKW dan VS. Namun tidak dipekerjakan, namun dijadikan untuk OpenBO-nya. OpenBO. Nah, itu enggak akan yang bisa saya sampaikan. Kedua tersangka tersebut adalah suami istri. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita menyebutkan, anak-anak memang rentan terhadap kejahatan, terkhususnya kejahatan seksual. Anak perlu diberikan edukasi untuk merespon lingkungan sekitar, termasuk bujuk rayu dari orang asing. Peran orang tua pun sangat diperlukan. Rasa aman dalam keluarga dapat menghindari anak dari ceratan kejahatan. Ini menunjukkan anak rentan ya, dalam relasi sosial ataupun relasi lainnya, di luar keluarga ternyata menunjukkan ada kondisi-kondisi yang menimbulkan kerentanan bagi anak. Misalnya tadi, pelaku adalah tetangga atau apa ya, ada hubungan sosial dengan keluarga korban. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat juga perlu menaruh kewaspadaan kepada siapapun, karena menurut data di berbagai sumber ya, seperti simponi, KPPA, kemudian data di KPAI sendiri juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan pada anak didominasi adalah orang-orang yang terdekat dari anak, orang-orang yang kenal terhadap anak. Nah, dalam kasus ini, tersangka, dua tersangka ini adalah cukup kenal dengan anak, dengan korban ya. Nah, ini makanya kita sebagai orang tua juga perlu mawas diri lah. Nah, kita perlu perhatian juga kepada lingkungan-lingkungan sosial anak ini siapa saja. Nah, dan perlu juga edukasi di tingkat pengasuhan maupun di tingkat pendidikan kepada anak-anak kita untuk mengenali dirinya, kemudian bagaimana menjaga diri, supaya tidak mudah terkena bujuk rayu, dipunggu selihat. Namun, di satu sisi juga perlu anak diberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas literasi mereka, daya kritis mereka. Ketika anak ada iming-iming, bujuk rayu, mereka bisa agar bisa merespon dengan positif. Jangan dibayangkan, anak-anak di luar sana, anak-anak korban itu akan seperti kita responnya. Ketika ada iming-iming, bujuk rayu, kemudian kita bisa berkata langsung berkata tidak. Belum tentu semua anak memiliki daya kritis seperti anak-anak kita di rumah. Karena daya kritis anak dan filter anak ini tumbuh seiring dengan bagaimana pola pengasuhan, bagaimana pola pendidikan sejak anak usia dini. Dalam kurun waktu 8 bulan, di tahun 2023, sudah ada 241 laporan kasus kekerasan seksual pada anak yang dilaporkan ke KPAI. Ini hanya pada kasus yang memiliki kendala hukum. Angka ini mungkin saja akan lebih besar jika kita lihat di lapangan. Banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang. Saya hanya pegang data ini bulan Januari sampai Agustus, terdapat 241 kasus kekerasan seksual kepada anak. Nah, ini yang dilaporkan KPAI hanya sebagian kecil. Karena kekerasan seksual yang dilaporkan ke KPAI adalah kekerasan seksual yang mengalami hambatan keadilan. Misalnya, di tengah proses hukumnya tidak berjalan, pelaku tidak segera ditangkap, atau pembuktiannya yang terhambat, atau korban tidak mendapatkan lainan pendampingan, nah itu yang masuk ke KPAI. Jadi, angka 241 ini adalah angka kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang mengalami hambatan keadilan. Korban, YAP, anak berusia 17 tahun ini dijual di aplikasi pertemanan oleh Pak Sutri. Dalam kasus ini, hubungan antara tersangka yakni Pak Sutri dengan korban terjadi di luar media sosial, namun tersangka menawarkan sang anak di media sosial. Pengamat media sosial, Enda Nasution menjelaskan, media sosial dengan akses seribuan orang juga sering dimanfaatkan untuk kejahatan. Mulai dari love scam, penipuan online, prostitusi online, hingga pembunuhan. Nah, juga ada memang beberapa fitur khususnya aplikasi instant messaging yang memungkinkan kita untuk melihat siapa saja user yang dekat atau dalam radius dekat dengan di mana kita berada. Nah, dengan adanya fitur ini, maka kemudian banyak juga, kalau memang daerahnya ada yang menawarkan layanan prostitusi, kita bisa lihat. Nah, inilah yang kemudian memicu seolah-olah dan bahkan juga seringkali jadi bahan bercandaan, ada aplikasi instant messaging yang memungkinkan kita untuk memesan layanan prostitusi via teknologi digital, via media sosial atau aplikasi chat gitu ya. Sehingga kita disebut namanya prostitusi online gitu. Nah, ini teknologinya memungkinkan itu dan ini memang efek buruk yang nggak bisa kita, apa namanya, efek negatif yang nggak bisa kita tutup hanya untuk layanan itu saja yang memang terjadi sekarang gitu di masyarakat. Jadi memang mungkin salah satu praktiknya lagi akan selalu ada modus baru di dunia digital ini yang kemudian mencoba memanfaatkan, apa namanya, kan seringkali ketidaktahuan atau kekurang informasian, tapi juga kecemasan ya, seringkali juga penipuan ini modusnya memanfaatkan atau memainkan emosi kita gitu. Karena kalau dalam kondisi tenang, rasional, kita nggak akan jatuh dalam tipuan itu. Tapi kalau dalam kondisi emosional, kita jadi malah lebih gampang untuk ditipu gitu. Nah, itu dari sisi penipuan. Dan ada banyak lagi ya kasus-kasus kriminal atau ilegal ya yang kembali ya kadang-kadang memainkan emosi seperti yang love scam misalnya gitu atau yang ya itu tadi prosesi online. Kalau ini juga sama ya, sifatnya sebenarnya kayak jualan aja kalau itu ada yang menawarkan jasa, lalu ada yang butuh jasa itu gitu kan. Cuman sekarang bedanya lewat sosial media. Jadi memang selalu ada modus baru, selalu ada cara baru gitu yang kita bisa lakukan sebagai pengguna tentunya adalah terus harus berhati-hati gitu ya. Jangan gampang percaya. Bahkan saya bilang, diskon dulu aja deh kebenaran informasi yang kita terima dari media sosial itu 50%. Jadi justru jangan percaya dulu, baru kemudian kalau ada tambahan informasi kita percaya dibandingkan dengan kita tiba-tiba langsung percaya begitu aja gitu. Pada kasus ini, VS berperan mempromosikan korban di akun aplikasi pertemanan yang dibuat. Sedangkan KW mengelola uang hasil pendapatan. Di sisi lain, kriminolog menyebut rendahnya pengetahuan pekerjaan yang akan dijalani menjadi salah satu penyebab munculnya kasus ini. Gaya hidup materialistik pada anak muda juga menjadi salah satu faktor prostitusi online kian menjamur.